Ada upaya pembuangan limba dari satu pabrik untuk merupakan air lontar terjemar. Ini dilakukan... ...hujan besar, lintahnya itu dibuang sekali, penceng. Kita terlebihkan harapan jaya tersebut arah itu airnya terlalu hitam setiap hujan. Nah ini segera dari pasir ini. Dan taruh pasir, segera di harapan jaya ini. Kondisinya kalau hujan besar itu, hujan besar, ...kesempatan membuang limbah di sini. Kemarin itu waktu hujan besar, debit airnya cukup tinggi, airnya hitam. Pekat, hitam pekat, bau. Jadi mereka buang hari itu. Beda dengan hari ini sekarang. Kalau sekarang ini agak bening sekarang airnya. Beda dengan kemarin. Kemarin itu hitam, bau. Jadi setiap mereka hujan besar itu, mereka selalu buang. Karena setiap hujan besar, kita sering kontrol di sana. Kenapa itu hitam terus setiap hujan besar. Beda sama sekarang. Mungkin kalau sekarang kena dianggap bering, mereka enggak berani mungkin buang. Jadi ini penyakit yang luar biasa yang diberikan kepada syarikat. Dari pabrik-pabrik yang nakal lah membuang limbahnya di Kalibancong. Tidak lanjutkan seperti apa? Kita akan sidak pabrik yang sekitaran belantaran Kalibancong ini. Kalau mereka ternyata membuang limbah di sini, kita minta Madinas, Remkot Bekasi, agar tegas memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang nakal. Ada berapa perusahaan bang? Yang enggak tahu. Kalau imitasi sekitar Kalibancong ini ada banyak lah perusahaan. Ya artinya kita belum melihat mana perusahaan yang membuang limbah ke Kalibancong. Tetapi kita akan telusuri, mungkin kita akan undang dinas juga untuk sidak bersama. Sama kepada perusahaan-perusahaan yang membuang limbahnya ke Kalibancong. Terima kasih telah menonton!